Pemirsa dua warga paruh bayah di musim Banyu Asin Sumatera Selatan saling bacok saat bercanda, kelewatan hingga menjulut emosi. Akibat duel mau tersebut, satu diantaranya tewas ketika dengan luka bacok bagian lengan, tangan dan leher. Bercanda kelewatan, dua warga paruh bayah di musim Banyu Asin Sumatera Selatan saling bacok. Akibatnya satu diantaranya tewas seketika dengan luka bacok di bagian lengan, tangan dan leher. Sedangkan seorang lagi kritis karena luka bacok di bagian kepala. Sementara dari tempat kejadian, polisi mengamankan sejumlah parang panjang sebagai barang bukti. Warga bersama polisi mengevakuasi jenazah korban ke Puskesmas Mekarjaya, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musim Banyu Asin Sumatera Selatan Sabtu sore. Peristiwa duel maut itu berawal dari hal sepele. Pada saat itu korban duduk sedang menghisap rokok tebu, pelaku yang datang langsung mengejek korban yang sedang berokok. Karena rokok yang dihisap korban, rokok murahan, sehingga terjadi cek cok adu mulut antara keduanya. Saya paham omongan kan, jadi panas lah, jadi ribut. Sepat dipisah silahnya kan. Setelah dipisah itu, tak tahu. Ini tadi kan balik lagi bawa parang dia. Jengok memang. Jengok. Sapa dulu yang ngapak itu? Parang, saling kampak kedua itu. Saling kampak duelnya? Sama mereka cek cok mulut. Setelah cek cok mulut, mereka dipisah sama keluarga setempat. Dipisah, mereka ubah, namun lebih kurang 10 sampai 15 menit, mereka kembali lagi. Kepala parang. Akhirnya langsung duel maut. Disinilah tempat kejadiannya. Sementara pelaku bernama Adi ditetapkan sebagai tersangka dan kini masih dirawat di UJD Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu karena mengalami luka bacok di bagian kepala. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.